Intro Milyarder dan CEO Tesla Elon Musk resmi menelesaikan proses akuisisi Twitter sederhana 44 miliar USD atau 683 miliar rupiah setelah proses yang memicu polemik selama berbulan-bulan. Dilansir dari Bloomberg pada Jumat 28 Oktober, pemegang saham publik Twitter akan menerima pembayaran senilai 54,2 USD per saham sesuai kesepakatan. Dengan kesepakatan tersebut, Twitter resmi delisting dari bursa saham AS. Setelah mengambil kendali Twitter, Elon langsung merombak jajaran pimpinan media sosial ini. Dia mencopot Chief Executive Officer Twitter Parag Agrawal, Head of Legal Wijaya Gate, Chief Financial Officer Nate Seigel, dan menasihat hukum Twitter Sean Ejid. Penyelesaian akuisisi ini menutup kisah panjang proses akuisisi yang penuh dengan drama. Elon Musk mulai mengakumulasi saham Twitter sejak Januari. Pada Maret, Elon mengungkapkan rencana akuisisi dan telah mencapai kesepakatan harga dengan Twitter. Namun, Elon kemudian secara sepihak memutuskan membatalkan akuisisi. Elon Musk menuduh Twitter tidak jujur mengenai jumlah pengguna bot dan akun palsu di platform media sosial tersebut. Pembatalan ini berujung pada tuntutan hukum Twitter kepada Elon. Awalnya, sidang perdana akan dilangsungkan hari ini. Namun pada 4 Oktober, Elon kembali berubah pikiran dan sepakat untuk melanjutkan kesepakatan. Kendali Elon Musk atas Twitter akan berdampak langsung terhadap operasional Twitter. Elon Musk memastikan adanya kebebasan berbicara di jejaring sosial dengan standar moderasi konten yang lebih longgar. Elon Musk juga memulihkan beberapa akun profil tinggi yang diband, karena melanggar aturan, termasuk milik mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.